Raja Kediri Prabu Jayabaya ternyata pernah meramalkan ancaman gempa megatras yang diperkirakan akan mengguncang wilayah di Indonesia terutama pesisir Pulau Jawa. Nubuat Sang Prabu itu tertulis dalam naskah yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya, sebagaimana diketahui peneliti dan badan nasional penanggulangan bencana memprediksi potensi terjadinya gempa besar diikuti tsunami setinggi hingga 20 meter di Indonesia yang dikenal sebagai gempa megatras. Gempa yang diakibatkan oleh megatras diprediksi terjadi 400 tahun sekali, di mana gempa yang mengguncang Jawa Barat diperkirakan memiliki kekuatan magnitudo 8,9 sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur gempa megatras diperkirakan akan terjadi dengan kekuatan magnitudo 8,8. Dalam skenario lain, kedua gempa tersebut bergabung menjadi satu menghasilkan gempa megatras dengan kekuatan magnitudo 9,1. Peringatan BNPB dan peneliti tentang potensi gempa dahsyat ini ternyata cocok dengan yang diramalkan Prabu Jayabaya, hampir seribu tahun lalu Ramalan Prabu Jayabaya itu diungkap dari Kitab Musasor Karangan Sunan Prapen yang merupakan keturunan keempat dari Sunan Giri. Kitab Musasor ini disusun Sunan Prapen pada tahun 1618, meski jelas ditulis oleh Prabu Jayabaya, namun ada dua pujangga bernama Empu Sedah dan Empu Panulo di dalam salah satu kitabnya, yakni Kakawin Baratayuda. Ramalan itu dikaitkan dengan aktivitas volkanik di Gunung Selamet yang terletak di lima kabupaten di Jawa Tengah yakni Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang dan Tegal. Jika Gunung Samet meletus, maka Pulau Jawa akan menciptakan parit yang menyatukan Pantai Utara dan Selatan Jawa. Isi Ramalan Jayabaya soal Pulau Jawa terbelah karena bencana besar, dikait-kaitkan dengan gempa megatras yang potensi terjadinya disebut tinggal menunggu waktu. Isi Ramalan Jayabaya soal gempa ini disampaikan oleh pakar supranatural sekaligus Indigo yakni Ki Atmowi Joyo. Sedangkan potensi gempa megatras tinggal menunggu waktu, diungkap sendiri oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono, dalam video lawas yang diunggah di YouTube Kisah Dunia Lain pada 17 Mei tahun 2024. Sang pakar supranatural menyebut bencana di Pulau Jawa terkait dengan Ramalan tersebut. Awalnya Atmowi Joyo mengatakan jika lempeng megatras di Selat Sunda bergerak maka kekuatan gempa mencapai 8,7 sampai 9,8 skala Richter. Yang ada di Selatan sampai Selat Sunda itu ada lempeng megatras, itu kalau bergerak. Prediksi dari gempanya sendiri di antara 8 sampai 7 hingga 9,8 skala Richter katanya, itulah yang benar-benar terkait dengan jangka Joyo Boyo atau Ramalan Jayabaya. Praktisi supranatural ini kemudian menjelaskan isi Ramalan Jayabaya. Nanti Jawa terbelah menjadi dua, entah itu karena bencana alam atau geososial. Bunyi Ramalan Jayabaya adalah wong Jowo kari separuh artinya orang Jawa jumlahnya tinggal separuh karena ada bencana atau perang saudara. Ki Atmo Wijoyo menyebut jika Jawa terbelah karena bencana, megatras bisa jadi penyebabnya. Menurut orang Indigo ini, jika lempeng megatras bergerak diprediksi mampu memicu terjadi tsunami setinggi 34 M, ini prediksi tsunami setinggi 34 M katanya setinggi gedung berapa lantai. Tinggi gelombang itu dari air laut bakal menyapu daratan dan itu secara terus-menerus. Praktisi supranatural yang kerap dipercaya mampu menyembuhkan orang lain ini juga menjelaskan siklus bencana 200 tahunan. Ia menyebut sejumlah bencana yang pernah terjadi di masa lampau tercatat ada gempa besar, di tahun 1400 dan di tahun 1600. Ketika mengecek data pada tahun 1800 benar terjadi bencana terbesar yang mengakibatkan impak besar bagi dunia Gunung Krakatau, yakni pada tahun 1880, Ki Atmo Wijoyo kemudian berpesan agar masyarakat tetap berhati-hati dan siap siaga bencana polanya sudah dekat. Adanya potensi ini kita harus hati-hati ungkapnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang potensi gempa megatras di Indonesia. Prediksi gempa megatras di Indonesia ini didasarkan pada analisis Sune Seismigap di beberapa wilayah termasuk Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyatakan bahwa gempa megatras di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi seismigap megatras Selat Sunda Magnitude 8,7 dan megatras Mentawai Siberut Magnitude 8,9. Rilis gempa di kedua segmen megatras ini boleh dikata tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar ungkap Daryono. Dalam keterangannya pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 potensi gempa megatras di Indonesia dinilai cukup besar serupa dengan kasus yang terjadi di Jepang yang melansir dari antara gempa berkekuatan 7,1 Magnitude yang terjadi pada 8 Agustus tahun 2024 lalu menjadi peringatan bagi Indonesia. Gempa megatras kapan akan terjadi di Indonesia? Masih belum bisa diprediksi secara pasti namun BMKG menekankan pentingnya kewaspadaan dan persiapan menghadapi bencana ini. Penyebab utama gempa megatras di Indonesia adalah aktivitas tektonik di zona subduksi di mana lempeng samudera menunjam di bawah lempeng benua. Proses ini mengakumulasi energi dalam waktu lama yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Dampak gempa megatras di Indonesia jika terjadi bisa sangat destruktif. Termasuk potensi tsunami yang mengancam wilayah pesisir, mengingat besarnya potensi bencana penting bagi masyarakat untuk memahami penyebab dan dampak gempa megatras. BMKG terus melakukan upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ini. Sistem peringatan dini tsunami atau Inanews juga terus ditingkatkan untuk memberikan peringatan lebih cepat dan akurat jika terjadi gempa megatras, penyebab gempa megatras di Indonesia secara umum berkaitan erat dengan posisi geografis negara ini yang berada di kawasan cincin api pasifik. Melansir dari laman resmi BMKG, Indonesia dikelilingi oleh 13 zona megatras yang berpotensi memicu gempa besar. Zona-zona ini terbentuk akibat pertemuan lempeng-lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu penyebab utama gempa megatras di Indonesia adalah aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng. Proses ini terjadi ketika lempeng samuder yang lebih padat menunjam ke bawah lempeng benua yang lebih ringan akibatnya terjadi akumulasi energi dalam waktu yang sangat lama bahkan bisa mencapai ratusan tahun, ketika batuan tidak lagi mampu menahan tekanan energi tersebut akan dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi besar. Kasus gempa megatras di Jepang yang terjadi pada 8 Agustus tahun 2024 memiliki penyebab yang serupa dengan potensi gempa megatras di Indonesia. Siapkah Indonesia dengan gempa megatras? Kesiapan Indonesia menghadapi gempa megatras menjadi pertanyaan krusial mengingat besarnya potensi bencana ini. Gempa megatras di Indonesia diprediksi akan terjadi namun waktu pastinya belum dapat ditentukan. BMKG telah mengidentifikasi beberapa zona seismigap yang berpotensi memicu gempa megatras, terutama di wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Melansir dari BMKG telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi gempa megatras di Indonesia. Salah satu upaya utama adalah pengembangan dan peningkatan sistem Inatowus atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Sistem ini memungkinkan proses monitoring processing dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang lebih cepat dan akurat. Daryono menyatakan sensor-sensor sistem Inatowus di berbagai titik strategis dapat segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh Indonesia termasuk memantau aktivitas gempa bumi dan tsunami di zona megatras Nankai, Jepang dan sekitarnya. Secara real-time pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki infrastruktur dasar untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini terhadap gempa megatras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!